Terkait kerusakan sejumlah ruas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membuat akses ekonomi masyarakat terhambat. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengaku prihatin dengan kondisi jalan yang berstatus nasional tersebut. Apalagi kerusakan jalan aspal yang menimbulkan banyak lubang ini baru dibangun sekitar satu tahun. Pihak Dinas PUPR setempat mengaku tak bisa melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut lantaran kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Kasih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indro mengatakan kendati tak memiliki wewenang pihaknya berharap kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan segera. Dan Indro menginginkan ruas jalan yang rusak dapat dirijit beton. Dan Indro menginginkan ruas jalan tersebut. Eko Wijaya, Jek TV, melaporkan